4 pria ini katanya sukses cicipi syarini sebelum dinikahi Reino Barak, Anang Hermansyah mentang terindak. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kehidupan syarini hingga kini masih menarik perhatian publik. Selain memiliki banyak sekali ciri khas yang ia ciptakan, istri Reino Barak ini kerap menjadi daya tarik bagi para penggemar maupun hatersnya. Sebelum menikah dengan Reino Barak, syarini terlihat beberapa kali memiliki hubungan dengan beberapa pria. Suami Ashanti yakni Anang Hermansyah pun sempat dituding sebagai pria yang pernah mengisi hati dan juga mencicipi kausi sayang dari syarini. Untuk memastikannya, mari simak pria, empat pria yang ternyata pernah mencicipi kausi sayang dari syarini yang telah dirangkum berikut ini. Yang pertama pria yang akrab di sapa bubu ini, merupakan mantan kekasih syarini. Meskipun keduanya terpaut usia cukup jauh, hubungan mereka ternyata direstui oleh keluarganya masing-masing. Hubungan syarini dengan bubu sempat terjalin. Terjalin cukup lama, yakni selama tujuh tahun, namun sayangnya hubungan mereka kandas di tengah jalan. Yang kedua, Anang Hermansyah. Pernah memiliki hubungan yang cukup intens dengan syarini, Anang Hermansyah diduga telah menjalin hubungan istimewa dengan pelantun lagu berjudul Sesuatu Ini. Isu hubungan syarini dengan Anang Hermansyah beredar pada tahun 2010, ketika keduanya berkolaborasi untuk beberapa lagu. Namun ketika kabar hubungan syarini dengan Anang Hermansyah semakin terdengar keras, tiba-tiba saja ayat dari empat orang anak ini memberikan klarifikasi, bahwa keduanya hanya sebagai partner kerja di panggung saja. Yang ketiga, Das Berlin. Sempat digosipkan dekat dengan Das Berlin sebagai pria yang pernah berhubungan dengan syarini. Isu tersebut beredar pada tahun 2016. Syarini dan Das Berlin sempat pergi ke beberapa tempat bersama. Namun Das Berlin dengan tegas membantah hubungannya dengan syarini. Yang keempat, Daniel Menenta. Daniel Menenta pernah diisukan memiliki hubungan spesial dengan syarini. Setelah foto mesra keduanya tersebar ke publik, namun Daniel Menenta dan syarini menampik isu tersebut dan mengakui bahwa keduanya hanya sebatas pertemanan saja. Kini syarini telah menikah dengan Reino Barak, keduanya tinggal di Singapura. Hubungan pernikahan mereka telah sampai ke tahun ketiga. Hubungan pernikahan mereka telah menikah hubungan spesial dengan syarini dan Aisyarani yang diduga kibar soal muda maya dalam komentar Instagram pribadinya. Keduanya asyik saling balas komentar dengan mengikuti seseorang yang suka turis serta. Ketika langsung berspekulasi jika hal itu dikejarakan adalah Nuna Maya, yang kini sedang ikut campur mengenai permasalahan Daniel Scarista. Bukan kali pertama syarini dan Aisyarani sebelumnya juga pernah terlibat cek job secara langsung dengan Nuna Maya. Hal tersebut terjadi saat Nuna Maya baru saja putus dengan Reino Barak. Muncul resus-resus jika berlindungan putus dengan Nuna dan Reino akibatulah Syarini. Namun adik sekaligus manajer Syarini, Aisyarani pun langsung mengenai isu tersebut. Ia mengaku sebagai orang yang menjodohkan sang kakak dengan Reino Barak. Kaya itu Aisyarani juga membadarkan jika Nuna Maya pernah mirip pesan yang di Instagram ke-7 ini. Kala itu Syarini dan Reino tengah berada di Belanda untuk menghabiskan waktu bersama. Bila menuliskan seru yang di Belanda sama Reino, salam dari saya. Semoga kalian banyak ungkap Aisyarani. Sang model pun juga pernah menemui Syarini langsung dan bertanya mulai buah Syarini dengan mantan pekasihnya. Kejadian itu berlangsung pada 2018 akhir kalah keduanya berada di acara yang sama. 10 Oktober sama Nuna saat wacara di stasiotis di petangga, Syarini merupi dia mau kenangan Syarini. Jelas Aisyarani. Dia langsung tanya kamu sama Reino ya, sebetulnya. Namun saat itu Syarini masih memiliki pengasih dan memiliki fungsi spesial dengan Reino. Bahkan Syarini menabarkan itu melakukan mediasi antara Luna Maya dan Reino Barak. Syarini bilang tidak, tapi kalau keduanya mau memediasi sangat Reino Ayo, mumpung dia sering cek ringkasnya. Akan tetapi pada akhirnya Syarini menikah dengan Reino Barak di akhir tahun 2019. Sejak saat itu hubungan antara Luna Maya dan Syarini yang regang dan saling bermusuan. Reino berubah di urusi Syarini style hingga medsos setiap meski ada yang belum terwujud, love you. Reino Barak memiliki penampilan yang berbeda setelah dinikahi oleh Syarini. Sosok Reino Barak pertama kali dikenal publik setelah memacari model Luna Maya. Aktris cantik Luna Maya menjalin hubungan sekitar 5 tahun dengan sang pengusaha. Pas kabar besa, tak butuh waktu lama untuk Reino Barak menikah dan memilih Syarini sebagai pendampingnya. Reino Barak pun hingga kini masih awet bahkan makin romantis dengan istrinya itu. Menjalani tanggung kempat tidur bersama sebagai pasangan suami istri, sosok Reino Barak semakin berbeda. Berubah setiap waktu apalagi pasca saat tak berdengan inces, sosok Reino Barak saat masih bujang dengan kini setelah menyendang status sebagai suami makin beda. Apalagi pendampingnya adalah seorang wanita manja seperti inces. Syarini yang kerap tampil glamor membuat suaminya itu juga berpusana senada dengannya. Jika dipantau lebih jauh, Tribun Ciatim menemukan sosok peda Reino Barak sebagai pengenyanyi satu ini. Reino Barak yang awalnya tampil dengan pakaian serba gelap, mulai berubah cerah sejak bersama Syarini. Syarini kerap memamerkan musana lucu dan juga modis khas dirinya. Tak ingin tidak saksi dengan suami, Syarini mampu membuat Reino Barak terucerah dengan caranya. Di pantau Tribun Ciatim, semua itu terlihat lewat akun media sosial inces. Sejak dikai Reino Barak Syarini dan suaminya sering menunjukkan penampilan sangat serasi. Bahkan musana Reino Barak sudah tidak hitam lagi, namun berbagai warna. Mulai dari biru, orangnya, hijau, putih, kuning, hingga warna yang jelas seperti merah muda. Jika menelisik kerap Reino Barak masih bersama Reino Barak dahulu, sosoknya cukup berbeda. Reino Barak rupanya sangat dengan bandutan baju serba hitam dan juga gelap. Penggemar tokus superhero Jepang itu juga tak pernah benar-benar menunjukkan gaya rambut yang rapi. Dalam beberapa kesempatan Reino Barak melantan Pil Cuek, ia juga menunjukkan dirinya yang berbeda saat masih bersama Nuna Maya. Kondisi Reino Barak yang berubah siap diurus oleh Syarini, pakaiannya lebih rapi, kondisi rambutnya lebih tertata, hingga ragam pekainnya semakin cerah. Reino Barak juga tampak tak lagi melupan usah menampilkan pos semestera dengan Syarini. Ia juga tampak kontes saat diundang dalam berbagai post semesternya itu di Instagram. Reino Barak lebih sering menutup aksesnya untuk berkomunikasi secara terbuka, dengan inces di media sosial.